Perdana Menteri Kanada mengumumkan bantuan senjata dan peralatan baru untuk Ukraina. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers setelah berdialog dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky saat melakukan kunjungan mendadak ke Kiev. Perdana Menteri Kanada Justin Trudyov menambahkan Kanada memperlakukan sanksi baru terhadap sejumlah individu dan juga entitas Rusia sehubungan dengan invasi Moskwa ke Ukraina. Selain itu, Kanada juga akan membuka kembali kedutaannya di Kiev sebagaimana dilansir oleh Gov Today. Perdana Menteri Kanada mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin bertanggung jawab atas kejahatan perang. Dia menambahkan bahwa dirinya telah menyaksikan secara langsung kebrutalan perang ilegal Rusia. Sebelumnya, pada hari yang sama Trudeau mengunjungi Irpin, di mana pasukan Rusia dituduh melakukan kekejaman terhadap warga sipil di sana. Markushin mengatakan Trudeau telah diberikan tur ke kota Irpin yang rusak parah oleh pasukan Rusia pada tahap awal invasi yang diluncurkan pada akhir Februari. Beberapa pemimpin politik barat termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres baru-baru ini juga mengunjungi Irpin dan daerah pemukiman lainnya di sekitar Kiev, di mana pasukan Rusia dituduh membunuh ratusan warga sipil. Kunjungan Trudeau terjadi pada hari yang sama dengan ibu negara Amerika Serikat Jill Biden yang melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!